Intro Tingginya kebutuhan masyarakat atas keberadaan kuliner dan penyediaannya saat ini menjadikan bisnis kuliner menjadi salah satu peluang investasi besar bagi sebagian kalangan untuk berkecimpung dalam bisnis kuliner. Begitu pula di Kabupaten Cirebon yang saat ini banyak berdiri usaha kuliner untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya yang baru saja berdiri adalah rumah makan Dapur Amahe. Terletak di lokasi strategis tepatnya di Jalan Dewi Sartika, Sumber, berseberangan dengan sebuah tos serba di Sumber. Dapur Amahe ini menyajikan sejumlah makanan khas yang memanjakan lidah konsumen. Hadir dengan konsep sederhana dan modern, Dapur Amahe ini memiliki sejumlah menu andalan bagi para pengunjungnya, yakni sate marangki, sop tulang iga, sop iga goreng, dan gulai sapi. Selain menu di atas, makanan santap lainnya yang tersedia adalah sayur asem, nasi timbel komplit, nasi goreng, telur geprek, ayam geprek, nasi kriwil ayam, dan masih banyak menu khas lainnya. Tidak hanya itu, Dapur Amahe juga menyediakan makanan ringan atau camilan bagi masyarakat yang memang ingin bersantai sejenak di Resto Mungil ini. Menu camilan ringan yang disediakan juga beraneka ragam, seperti roti bakar, pisang bakar, kentang goreng, sosis, dan juga aneka minuman yang tersedia. Menurut salah seorang pengurus Dapur Amahe Reni, kehadiran rumah makan berkonsep mini dan modern ini memang ditujukan bagi masyarakat sekitar yang ingin mencicipi atau santap siang ataupun santap malam dengan menu khas seperti sate marangi dan juga sop serta gulai yang harganya sangat-sangat terjangkau. Yang disediakan ini penuhnya apa saja? Nah, disini ya, penuhnya, yang ini sop 3 goreng, bopo 3 goreng, nah seperti ini tutupnya. Jadi ini juga yang terpisah ya, digoreng, kemudian ini kuahnya. Oke, lanjut lagi, ini sambalnya bu. Kemudian, yang ini sop tuang igel sapi. Sop tuang igel sapi, ya? Biar saya angkat ya. Wah, igel sapinya banyak banget. Oke, habis itu, siang ini, gulai sapi. Gulai sapi, ya? Oke, nanti disu. Dan yang terakhir ini, salde marangi. Salde marangi, ya? Karena ada di Cerbon ya? Iya, ini salah satu makanan khas Sunda, kalau misalnya daerah Kumbuang, Marta ya, ini berarti ada di Cerbon dia. Kasanya lebih banget, nah. Mbak Reni, kalau boleh cerita, memang ini yang disajikan, ini memang menu andalan di sini. Iya, menu andalan di sini semuanya. Tapi ada yang lainnya juga, seperti nasi tinggal konkrit, itu plus sayur aset. Terus nasi ayam getrek, telur getrek, sama nasi ayam kerikil. Nah, ini dia, ada nasi ayam kerikil ya? Nasi ayam kerikil, itu nasi ayam yang beda dari yang lain, Karena di nasinya itu ada koremesnya. Ada koremesnya. Ya, terus ada mie cengok juga. Tepan itu saja, karena kita disini juga menyajikan cermilan. Kayak roti bakar, bebisi pisang goreng, pisang kristi, sama sosis bakar dengan goreng. Ini kalau harganya terjangkau ya? Iya, karena harganya terjangkau banget. Karena satu korsi, sop iga goreng, 25 ribu. Oh, gorengnya terjangkau ya? Ya, ya harus. Kemudian, kalau yang sop, itulah iga sapi, 25 ribu. Bule juga sama, yang 25 ribu. Kalau satunya larang. Karena di sini kan korsian, jadi satu korsi itu 20 ribu. Isinya 25 ribu. Tapi kenyang ya? Satu aja udah kenyang banget. Ya, janganlah banyak lagi, janganlah lompang. Nah, itu dia yang paling penting ya? Kemudian kalau berbicara juga terkait dengan rumah makanan. Ini memang sengaja dibikin. Ini sudah berapa lama? Sudah didirikan sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berdua bulan. Sudah berdua bulan. Sudah berdua bulan. Sudah berdua bulan. Nah, kalau selain makanan yang tersajini, Ini juga kalau ternyata nggak salah menyiapkan nasi box ya? Kalau nggak salah. Oh iya, kita di sini menerima juga nasi box. Buat syukuran, dinitimitim, hal lain-lain. Itu juga menunya apa di kolam si box? Itu menunya tergantung selera masing-masingnya. Kadang kita di sini menyediakan ya tergantung pas penyiapnya apa, gitu kita menyediakan. Tapi dengan harga yang terjangkau, rasa yang luar biasa. Menu-menu yang disajikan pun bervariatif. Bahkan dapur Amahe ini menyediakan menu nasi box bagi konsumennya yang ingin merayakan syukuran, pertemuan dan acara-acara kecil lainnya. Meski menyajikan makanan-makanan santap saji yang enak, namun untuk masalah harga Anda tidak perlu risau. Karena di dapur Amahe ini, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Misalnya saja, sate sapi marangi yang berkisar di angka 20 ribu, atau sop tulang iga yang harganya juga 20 ribuan. Namun dengan harga tadi untuk rasa yang enak, tentunya masih aman-aman saja di kantong Anda. Dengan konsep yang santai dan modern, dapur Amahe membidik seluruh segmen konsumen. Walau berdiri baru 2 bulan, namun sudah mulai banyak konsumen yang melirik ke Resto Mini ini. Salah satunya konsumen ini adalah Ibu Idai yang datang dari Arumsari untuk mencicipi kuliner nasi timbel komplit yang disediakan di dapur Amahe. Apa nih Ibu? Makan siangnya masih timbel. Masih timbel ya. Tapi kira-kira kalau bisa mencicipi, gimana nih sambil mencicipi rasanya mungkin ya. Lumayan buat siang-siang seger. Lumayan buat siang-siang seger. Ibu, kalau boleh tahu Ibu, dengan sepatannya kan banyaknya rimang makan itu ya, berdiri salah satunya, dapur Amahe. Apa sih Ibu mungkin bisa dikatakan motivasi Ibu nih, untuk ikut berkunjung dan makan siang di sini nih Ibu? Kenapa Ibu? Kobi makan aja mbak. Kobi makan makan. Terus dua bagi, satu bagi makan lagi. Oke, kayaknya aja gitu. Tapi kalau dilihat dari harganya, gimana nih Ibu? Harganya bukan? Jangkau ya. Jangkau untuk semua makanan. Nah, bagi Anda yang ingin bersantap siang, ataupun bersantap malam, ataupun sejenak berkumpul bersama keluarga Anda untuk mencicipi kuliner, dapur Amahe ini bisa dijadikan alternatif pilihan kuliner Anda dan keluarga atau rekan kerja Anda. Selain harga yang terjangkau, rasa kulinernya yang enak, terutama untuk sate marangi maupun gulai sapinya, bisa dijadikan pilihan untuk bersantap dengan orang-orang terkasih Anda. Dapur Amahe sendiri buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 20.30 malam dan terletak di Jalan Dewi Sartika, Sumber atau tempat yang berseberangan dengan Tos Serba di Sumber sebelah Polres Cirebon. Jadi, tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan juga rekan Anda untuk bersantap di Dapur Amahe, Sumber Cirebon. Tim Liputan CTV